Ya dan lalu lintas di sekitar Bandara Halim akan dibuka tutup secara situasional menjelang kedatangan Raja Nanti. Dari Bandara, Raja Salman akan langsung menuju Istana Bogor. Rombongan kerajaan akan diarahkan melalui jalan tol Jagorawi. Sekitar 2.000 pasukan gabungan dari Polri dan Polda akan mengamankan perjalanan. Ya saat beliau akan lewat saja, itu ditutup sementara. Tidak berharian ditutupnya. Pengalihannya kan misalnya tergantung jalan mana nih, Sudirman-Tamrin. Sudirman-Tamrin berarti Sudirman-Tamrin harus freeway. Berarti jalur-jalur yang mengarah ke Sudirman-Tamrin itu dialihkan. Itu aja. Contohnya, misalnya perampatan Senin. Eh, perampatan Sarinah kok Senin. Perampatan Sarinah ya. Tentu kendaraan yang dari arah Tanah Abang tidak boleh ke perampatan itu. Dibilokan ke kiri. Dibikin juga yang dari arah timur. Dialihkan ke jalan-jalan.